Intro Oke, balik lagi di Game of Raid Udah lama juga gak bikin konten Kali ini ada sepedanya Mas Siksan Sprint Trivy Ini bukan yang Sprint Trivy yang kemarin ya Ini udah dapet lagi Sebelumnya pake Borski Akhirnya balik ke Fitment awal lagi Pake ABS lagi Kali ini mau bikin Fitment-Fitment yang rada-rada aneh lagi Pake kenalpot dari Debes Thailand Nah, sekarang kita lagi ada di NRP Daerah Tuku Kupang Kita masang disitu karena Mas Siksan gak pake Bracket Memang gak ada bracket orinya mas ya Jadi kita pake bracket B3 Terus helancernya DBS Terus Pangkonnya itu Bracketnya itu custom Bracket seketiganya Sorry guys Ada ngep Ini prosesnya tuh Nah, ini kenalpotnya DBS Bulisannya aja udah Thailand-Thailand kayak gini Ini mungkin profil suaranya Kurang tau ya Mungkin menurutku Menurutku ya Belum dipasang nih Menurutku Kayaknya adem Soalnya emang tempat gas bulu ini Panjang banget lah Biasanya kan yang balap-balap kan Biasanya di Setengah-setengahin tuh gas bulu-gas bulu ini Ini panjang sih Ini kayaknya bakal sedikit agak adem Bulet lah Nah, ini nanti kita custom pangkonnya Biar Gak kebawah gini Mungkin profilnya agak naik segini lah Jadi kayak sedikit agak naik gitu Nggak gak lah Kalau kata orang berbaya Gini ya Ternyata Baut pangkonnya Mas Iksan yang bawah itu Yang ada atas bawah Yang bawahnya itu patah di dalam Jadinya harus Nopotin dulu lah Terus ini nih Jadi NRP itu bisa bikin kenalpot apa aja Mau Harley kayak Mau apa kayak Mau Vespa kayak Langsung tanya aja ya Om Bikin kenalpot Vespa Bisa om ya Bisa Mau dimodel kayak gimana Buat board up Bisa Buat ini bisa ya Bisa Kenalpot bobok pun juga bisa Bisa Bobok buat board up juga bisa om ya Bisa Ini Yang Mas Andi ini Pokoknya custom ini aja ya Custom headernya aja ya Iya Suma sama silinser-silinsernya bisa juga Kalau Kalau misalnya board up nih om Tapi pengen pake kenalpot Ori Bisa juga Biasanya headernya diganti besar Belakangnya dibobok Ganti stainless ukuran lebih besar lagi dari Orsinilnya Biasanya naik 4 tingkat dari Ukuran skate mat Jadi 28 atau ke 2832 Terus untuk belakangnya Digedein sama Dikasih full sarangan sama gas full Oh gitu Ini kalau kalian mau bikin kenalpot Vespa yang borat-borat Tapi pengen kelihatan masih standar-standar look gitu Bisa ke NRP di Duku Kupang mana nih om Duku Kupang Timur 20 Nomor 16 Langsung aja Om siapa namanya Mas Hari Langsung ke Mas Hari aja Tadi setelah beberapa drama Karena Bautnya patah di dalam Jadi kita harus ngebor di sebelah Sebelah itu Kayaknya ya Kayaknya itu Bengkel Balapnya Soalnya banyak Kuyang-kuyang Banyak kuyang-kuyang Banyak Motor-motor balap di dalam Akhirnya setelah dibore Sekarang Waktunya pemasangan Silencernya Dan fittingnya Semintanya Mas Nixan Yang agak naik dikit Akhirnya udah kepasang juga Looknya keren banget sih Jadi Ini yang pas itu Kalau ingat kata-kataku Yang pas di Katoleng Shijiro itu Pengennya yang panjang Dan enggak Ini ternyata Yang DBS ini Kayak gitulah Panjang Agak sedikit danga Dan ini bener-bener Lebih keluar Hampir sama kayak body Malah ini lebih dikit Oke Buat profil suaranya Itu kayak adem Gitu lah Mirip-mirip Bestry Tapi mulutku Sedikit lebih adem Ini lah Coba langsung Kita dengerin aja Suaranya ya Sekian dulu nih Video kali ini Akhirnya udah selesai juga Fitment agak Thailand-Thailandan Tapi kurang velg Borski-nya Jadi enggak kepasang Tapi Nyetel Abes juga Nyetel banget sih Oke Sekian dulu Video kali ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax